Nah kita lanjut lagi nih ya Tentang filosofi catur Nah untuk kali ini kan Di papan catur itu kan ada Kotak hitam dan putih Nah ini juga kotak hitam dan putih Itu kan langkah Kita di kotak hitam ataupun putih Mempunyai konsekuensi tersendiri Jadi ada Ada manfaatnya Misalkan kita jalan ke kotak hitam Atau ke kotak putih ya Nanti ada konsekuensinya sendiri Nah ini dalam kehidupan kita juga Tentang pilihan yang kita ambil Sebuah pilihan yang terkadang kita dianggap sepele Karena memang sejatinya Setiap pilihan punya manfaat dan resiko masing-masing Bisa saja yang kita jatuh Bisa juga yang Langkah kita bisa maju Nah selanjutnya lagi kan ada Di dalam bidak catur itu kan ada Raja ya Raja Jadi raja itu peran yang sangat penting Apabila rajanya mati ya sudah The end Habis itu permainan catur Jadi raja bisa mati dengan bidak apapun Dari lawan Tak peduli itu pion Ataupun kuda Ataupun Menteri Ataupun itu benteng ya Semua bisa Pembunuh Raja Nah dalam hal ini juga Dalam kehidupan sehari-hari Ini tentang penyebab gagalnya kita Nah kita bisa jatuh dari banyak kemungkinan Bahkan hal-hal yang sepele pun bisa membuat kita jatuh Nah jika kita menyepelekannya Maka kita Memang harus waspada dengan semua hal yang Ada di sekitar kita Nah ada lagi nih yang peran pentingnya Di dalam Permainan catur Yaitu bidak ratu Nah ini bidak ratu juga sangat penting Karena kalau Ratunya udah Mati Otomatis Permainan juga Nggak akan semangat lagi Jadi kalau misalkan bidak ratu kan itu bidak Yang bisa berjalan ke segala arah ya Kemana aja Mau miring Mau lurus Itu bisa Nah di dalam Kehidupan sehari-hari Memang ada sosok yang sangat kita anggap penting Entah itu ada yang Di hati kita dalam Pekerjaan kita Ataupun teman Jadi Yang bisa mempengaruhi kita Seolah-olah Bisa melakukan hal banyak Nah Misalkan Tidak ada dia Atau tidak ada ratu Otomatis pekerjaan kita itu kan Kayak Apa ya Gimana Kayak Tidak semangat lagi Nah Tidak semangat lagi Terus juga ada lagi Cara Jalan benteng Ratu Kuda Menteri Nah Ini kan Dalam setiap bidak itu Jalannya pasti berbeda-beda Kemana yang kita harus Ya Pasti beda Terutama kuda Kalau kuda kan Tidak ada yang bisa menyamakan Jalannya kuda ya Kalau Benteng kan ada yang menyamain kan Ratu juga bisa Jalannya seperti benteng Nah Kalau untuk kuda itu Tidak ada yang bisa menyamain Jadi hal tersebut ya Kalau di kehidupan sehari-hari Ada hal yang memang Menjadi kemampuan Atau kelebihan kita Namun sebaliknya Memang ada banyak Hal yang Tidak bisa kita lakukan Nah Sehebat apapun Diri kita Kita memang mempunyai Kekurangan Nah Artinya ya Dalam kekurangan Yang kita miliki Kita harus bisa Menutupinya Bagaimana Caranya menutupi Kekurangan kita Jadi kelebihan kita Nah Terus Dalam Permainan catur itu kan Ada menang Ada kalah Semua yang bermain catur Pasti inginnya menang Gak ada yang ingin kalah Nah itu artinya kan Yang menang Atau kalahnya Dalam bermain itu kan Tentang strategi Dan Pengalaman kita Dalam hidup ini kan Kita berhasil Ataupun tidak berhasil Dalam melakukannya Suatu Ya Memang berkaitan Dengan rencana Dan strategi kita Apa yang kita lakukan Yaitu ya Planning Jika kita Tidak Tidak membuat Planning Untuk Kedepan Ya otomatis Apa yang kita harapkan Pasti Sia-sia Nah itu Sedikit Filosofi tentang Catur Ya cobalah Kalau misalkan Itu ya cobalah Bermain catur Biar terasa Gimana rasanya Bermain catur ya Sip Sip Tidak Terima kasih Terima kasih.